Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang pendapatan nasional dengan menggunakan dua metode ya. Yang pertama, metode pendekatan pendapatan dan metode pengeluaran. Oke, kita bahas satu persatu dulu dari metode pendapatan. Metode pendapatan, kita review sebentar. Jadi, metode pendapatan itu punya rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P. Di mana R itu adalah rent yang artinya sewa. Kemudian W itu wage atau upah atau gaji. Kemudian I itu adalah interest atau bunga. kemudian P itu adalah profit atau laba. Nah, sekarang kita coba hitung menggunakan metode pendapatan untuk yang A. Berarti kan rumusnya Y sama dengan R plus W plus I plus P. maka Y sama dengan rent, sewa. Oke, kita lihat. Sewa itu ada di sewa tanah ya, yaitu 19 miliar. Kita misalkan 19 M gitu aja, biar tidak terlalu panjang. Ini kita coret ya. Kemudian ada W, upah atau gaji. Di sini upah atau gaji itu ada di gaji karyawan, yaitu 22 miliar. Tambah I, interest. Interest itu adalah bunga. Untuk bunga, berarti yang ini ya, bunga modal 29 miliar. Tambah P, profit atau laba. Untuk laba atau profit sendiri, berarti ada di 9 miliar. Nah, kalau sudah, mari kita coba hitung. 19 tambah 22 tambah 29 tambah 9 itu adalah 79 miliar. Nah, itu adalah metode pendapatan. Sekarang, kalau misalkan yang diminta adalah pendekatan pengeluaran. Sekarang kita masuk metode pengeluaran. Untuk metode pengeluaran, rumusnya ada Y sama dengan C, plus I, plus G, plus X, min M. C itu artinya konsumsi, I artinya adalah investasi, kemudian G itu artinya pengeluaran pemerintah, government, kemudian X artinya ekspor, M artinya adalah import. Oke, sekarang kita akan cek yang B, rumusnya adalah Y sama dengan C, plus I, plus G, plus X, min M. Sekarang kita hapus dulu. Oke, yang pertama ada C, konsumsi. Di sini konsumsinya, berarti ada dua ya, berarti kita masukkan yang konsumsi masyarakat, 27 miliar, tambah I, I-nya adalah investasi, investasi yang ini, 57 miliar. Pengeluaran pemerintah, di sini ada konsumsi pemerintah, yaitu 75 miliar, tambah X ekspor, 24 miliar, dikurangi impornya, 27 miliar. Nah, kalau sudah, berarti kita coba hitung, 27, tambah 57, tambah 75, tambah 24, dikurangi 27, berarti 156 miliar. Seperti ini. selamat menikmati. Selamat menikmati.